Terima kasih. 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 life of the firstborn to lay the foundation of the city and the life of the youngest to build the gate of the city saudara sekitar 800 tahun setelah nubuat disampaikan nubuat digenapi tambahkan kata digenapi seorang bernama Hiel membangun kembali kota Jericho dengan cara yang begitu keji yaitu mengorbankan anak sulung dan anak bungsunya somebody by the name of Hiel rebuilt the city of Jericho using this despicable wicked way by sacrificing his firstborn and his youngest son it was recorded in the book of first kings chapter 16 walau tidak dikatakan secara langsung diduga bahwa Hiel adalah suruhan Raja Ahab tambahkan kata Ahab raja yang paling jahat di Israel even though the bible does not say so but we can surmise that Hiel actually was asked by King Ahab the most wicked king in Israel to rebuild Jericho to rebuild Jericho nah yang menarik adalah Hiel bukanlah penduduk Jericho ia berasal dari Bethel what's interesting is that Hiel is not a resident of Jericho he's from Bethel nah Bethel berada di wilayah kerajaan Israel utara sedang Jericho sedang Jericho yang berada di bawah naungan suku Benyamin ada di wilayah kerajaan Israel selatan atau Yehuda Bethel is a part of the northern kingdom as you remember after Solomon the kingdom of Israel split into two the northern kingdom and the southern kingdom the southern kingdom only involves two tribes Judea and Benjamin the rest of the tribe the ten tribes go to the northern kingdom so the city of Jericho lies in the southern kingdom Ahab was the king of the northern kingdom so he's not the king of the southern kingdom he's the king of the northern kingdom and this guy Hiel who was to rebuild the city of Jericho is not from the southern kingdom is not from Jericho he is from Bethel in the northern kingdom nah kenapa kok begitu ini penjelasannya saat itu Ahab raja di belahan utara begitu berkuasa tambahkan kata berkuasa sehingga ia bebas masuk ke Jericho you know what happened was that King Ahab at the time was very powerful so powerful that he could come in and out of the city of Jericho because the southern kingdom at the time was weak nah jadi besar kemungkinan atas perintah Ahab lah kota Jericho dibangun kembali tambahkan kata dibangun sambung lagi berdasarkan 2 Samuel 10 ayat 5 kita tahu bahwa kota Jericho tidak pernah kosong tambahkan kata kosong namun dapat disimpulkan bahwa kota itu tidak pernah dibangun kembali seperti sedia kalak coba kita buka 2 Samuel 10 ayat 5 2 Samuel 10 ayat 5 turn your bible to the book of 2 Samuel chapter 10 verse 5 2 Samuel chapter 10 verse 5 hal itu diberitahukan kepada Daud lalu disuruhnya orang menemui mereka sebab sebab orang-orang itu sangat dipermalukan raja berkata tinggallah di Jericho sampai janggutmu itu tumbuh kemudian datanglah kembali saudara jadi 2 tentara atau menterinya atau suruhannya Daud dipermalukan oleh Raja Amon nah Daud kemudian berkata kepada 2 bawahannya jangan kembali ke Yerusalem sampai janggutmu tumbuh tinggallah di Jericho jadi saudara kita tahu saat itu Yeriko berpenghuni jadi kita tahu pada saat Raja David ada orang yang tinggal di Jericho tapi yang bisa kita duga adalah kota itu tidak pernah dibangun kembali tapi yang bisa kita katakan adalah kota tidak pernah dibangun 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 tapi tidak dibangun oke nah sambung lagi pada masa Ahab barulah kota Yeriko dibangun kembali ditandai dengan dibangunnya fondasi fondasi bangunan baru dan dididikannya pintu gerbang kota so apparently it was at the time of Ahab Jericho was rebuilt ya and as a sign of the rebuilding was the building of the foundation and the gate of the city yang menyedihkan adalah ini nih kota Yeriko dibangun kembali di atas dan dengan roh yang sama yaitu iblis tambahkan kata iblis udah ada sorry what is sad is that Jericho was rebuilt on and with the same spirit the spirit of satan Ahab menghidupkan kembali ritual tambahkan kata ritual lama ritual lama yang biasa dilakukan oleh penduduk kanaan dan di masa sebelum masuknya israel so what Ahab did was he actually bring back the old ritual the ritual that was actually done by the Canaanites before israel took over sebagaimana dikatakan oleh Musa as stated by Moses diulangan 18 ayat 10 in Deuteronomy 18 verse 10 janganlah didapati seorangpun diantaramu yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau perempuan sebagai korban dalam api so before israel entered Canaan before Moses left them before he died Moses warned them do not ever do what they did or what they do because they sacrifice their sons and their daughters they burn them as living sacrifices nah itulah yang dinebuatkan oleh Yosua saudara iblis hanya akan memakai orang yang serupa dengannya ok we need to know this the devil only uses those who look like him makin kita ini berwajah seperti Tuhan makin dia tidak bisa memakai kita the more we look like God meaning we live holy we live godly we try to obey him the less likely he will use us why he cannot so the devil roams around and he looks for people who look like him meaning their hearts are wicked are evil so for 800 years nobody rebuilt the city of Jericho jadi selama 800 tahun tidak ada yang bangun kota Jericho waktu Ahab jadi raja di sebelah utara pada halnya dia mesti lakukan sesuatu yang sudah pasti saya juga ya dia tahu nubuatan dari Joshua Ahab Ahab most likely knew about the prophecy of Joshua that whoever rebuilt the city of Jericho would do so by sacrificing his child he knew about it but he purposely did it because he just wanted to provoke God ahab ahab hanya mau membuat marah Tuhan dia bener-bener tangan kaki hati jiwa iblis iblis sendiri tidak berani melawan Tuhan dia pakai lah manusia-manusia untuk melawan Tuhan seperti itu the devil himself they're not go against God directly yeah frontally so what he does is he uses people who happen to look like him nah itu yang dilakukan oleh ahab suara kita tidak tahu ceritanya dengan lengkap tapi kita bisa menduga hiel waktu disuruh bangun punya pilihan gak berkata oh sorry king i don't think i want to do it no hiel no choice ya dan apakah ini ide nya hiel sendiri mungkin iya tapi juga mungkin ide nya ahab did this notion come from hiel to sacrifice his first born and his youngest born we don't know for sure it could have come from him but it could have also come from king ahab you be sure when you build this you sacrifice your first born and your youngest one oke nah jadi saudara kita bisa lihat ya nanti pelajaran yang akan kita petik juga iblis memang benar-benar tidak pernah menyerah dan selalu akan berusaha menghancurkan pekerjaan pekerjaan Tuhan the devil never gives up the devil never gives up he always tries to destroy the work of God jadi kita bisa hati-hati we must be careful siapapun kita ini yang dipakai Tuhan kita akan selalu menjadi target serangan iblis so whoever does the work of God will become the target of satan's attack because he wants to make sure the work of God is destroyed Sambung ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik pertama Tuhan menghancurkan tambahkan kata menghancurkan tetapi belum tentu ia membangun kembali the first lesson we can glean is God destroys but not necessarily he will rebuild jadi kadang kita ini punya konsep jangan khawatir yang dihancurkan nanti Tuhan pasti bangun kembali belum tentu ya at times we think oh whatever it destroyed don't worry about it God will of course rebuild it not necessarily ada kalanya ia membangun kembali namun kadang tidak there are times he does rebuild but there are times he doesn't Israel mengalami tiga kali kehancuran dan setiap kali Israel dibangun kembali three times Israel experience devastation and every time God rebuild Israel pertama di tangan Babylonia kita tahu ya Babylonia datang menyerbuk kerajaan yang di selatan menawan orang-orang Israel Israel we know that king of Babylon Nebuchadnezzar attack the southern kingdom and then capture the people of Israel exile them to Babylon kedua di tangan Roma jadi sekitar 600 tahun setelahnya Babylonia kerajaan Romawi menghancurkan meluluh lantakan Israel hancur semuanya itu istana-istana baik Allah hancur semuanya di tahun 70 setelah Masehi ya in the year of 70 AD the Romans came destroyed decimated Israel the palaces the temples everything nah selama hampir 2.000 tahun makanya Israel tersebar di seluruh dunia and that's the reason for almost 2.000 years the people of Israel were spread everywhere in the world we call them the diaspora ya dan ketiga di tahun 1942 1941 sampai 1945 di tangan Nazi and the third time Israel was decimated was around 1941 to 1945 in the hands of Nazi tiga kali dihancurkan tiga kali dibangun kembali tahun 1948 negara Israel dibangun kembali dan ada sampai hari ini ya it was rebuilt in 1948 and to this day Israel exist sebaliknya nah suku Hed suku Amori suku Kanaan suku Feris suku Hevi suku Yebus terus dihancurkan dan tidak pernah dibangun kembali on the contrary the Hittites the Hamorites the Canaanites the Ferisites the Hivites the Jebusites they were destroyed and they were never rebuilt itu sebab mereka tidak ada lagi they no longer exist mereka dimusnakan secara total God completely destroy them Tuhan tahu mana yang dapat tambahkan kata dapat dibangun kembali mana yang tidak God knows which or who can be rebuilt who cannot be rebuilt saudara praktik praktik mempersembahkan anak ini bukan saja terjadi di zaman Musa ini sudah terjadi di zaman Abraham ingat ya pernah saya jelaskan jadi apa yang Tuhan minta Abraham melakukan mempersembahkan Isaac uteranya bukan sesuatu yang aneh sebab itu sudah dilakukan oleh penduduk asli di sana di kanaan as I explained to you before the practice of sacrificing a son or a daughter ya not only begun at the time of Moses it has actually begun in the time of Abraham and that's why when God asked Abraham to sacrifice Isaac it was not like so strange the request itself because it was done by the people who live around there jadi saudara-saudara apa yang bisa kita simpulkan disini Tuhan memberi waktu panjang loh untuk orang bertobat so what what can we say God gave actually plenty of time for us to repent dari jama Abraham sampai ke jaman Musa saudara ratusan tahun atau mungkin ribuan tahun the time of Abraham to the time of Moses span of either hundreds of years or thousands of years God gave them time to repent they did not maka akhirnya Tuhan perintahkan melalui Joshua hancurkan semuanya and that's the reason why God in the end decimated them destroyed them completely through Joshua saudara kalau dari jaman Abraham orang sudah begitu jahat kejik udah begitu jauh dan gelap kalau tidak dihancurkan saudara dunia ini sudah lebih rusaknya atau kayak gimana dah you see if God did not destroy them if these people were allowed to live from the time of Abraham all the way until the time of Joshua and maybe until the time of the kings of Israel and they were allowed to live you could only imagine how wicked they would have become and how they would have affected many more people itu sebab Tuhan tahu mana yang bisa dibangun kembali mana yang tidak bisa dibangun kembali yang tidak bisa dibangun kembali Tuhan hancurkan and that's the reason God did what he did if he knew this could be rebuilt there was a hope these people would be better people he would rebuild but when he saw there was no chance these people would ever repent or change that's it God would just decimate them and that's what he did to the people who live in Canaan berikut oleh karena iblis hidup di dunia roh maka ia tidak duduk pada waktu tambahkan kata waktu here is the second lesson we can learn and that is because the devil lives in the spirit world he is not subject to time we know that he is not only subject he is not subject to space either dia bisa masuk lewatin pintu yang tertutup dan sebagainya ya dia itu roh nah tapi satu lagi adalah dia tidak duduk pada waktu so the devil is not subject to either time or space terbentang 800 tahun antara masa hidup Yosua dan Ahab rentang waktu yang lama tapi buat iblis tidak lama you see there was a span of 800 years between the time of Joshua and King Ahab long 800 years but to the devil oh it's not long baginya 800 tahun adalah seperti kemarin tambahkan kata kemarin to the devil 800 years is just like yesterday just like yesterday just like yesterday itu sebab begitu muncul seorang Ahab masuklah iblis dan dipakainya lah Ahab untuk menghidupkan ritual mengorbankan anak that's the reason when somebody by the name of Ahab came the devil was too happy to enter him and used him to bring back the practice of child sacrifice berhati-hatilah so watch out jangan pernah berpikir bahwa jarak antara kita sekarang sekarang tambahkan kata sekarang sekarang dan kita dulu adalah jauh dan lama do not do not ever think that oh the distance between us now and us then oh far and long bagi iblis kita dulu adalah seperti kemarin manusia lama dapat hidup kembali dalam sekejap tambahkan kata sekejap to the devil who we were yesterday or years ago was just like yesterday so to the devil he could bring back our old self in no time in no time in no time saudara waktu saya masih kuliah saya ini sering mendengar di radio kristen pendeta-pendeta yang dipakai Tuhan menyampaikan firman Tuhan when I was in college here yeah 40-something years ago I used to listen to preachers preaching I used to listen to them in the Christian radio when I drove some of them no longer preach not because they died now they died most of them died but many of them died not many of them stop preaching because they fell into sin they fell into sin jadi saudara apa yang terjadi ya perhaps you were wondering what happened how come saudara setiap hari kita hidup kita mesti berjaga-jaga we need to be on the watch out mode everyday not once in a while not once a week everyday in fact every moment karena setiap saat iblis bisa membangunkan kembali manusia lama kita because at any time the devil can bring back our old self i will not mention the name but it happened not too long ago ini pendeta dipakai Tuhan luar biasa di Amerika ya kemudian dia pergi kemudian dia pergi dengan timnya dan rupanya memang dia tertarik dengan salah seseorang rekan perempuan yang adalah istri temannya ya one day he and his team went somewhere and somehow he was attracted to this partner of his in ministry nah jadi dia undang rekan perempuannya ke kamar di hotel apparently they were all staying in a hotel and so that night he asked her to come to his hotel room nah ini perempuan pikir ya pendetanya panggil dan juga kenal udah lama jadi ya ikut aja masuk aja ke kamar apa mau dikata di kamar pendeta ini mencoba untuk menciumnya tapi ditelawan oleh ini perempuan jadi tidak sampai terjadi apa-apa apa yang terjadi adalah di kamar di hotel ini perempuan mencoba menciumnya dan tentu yang dia ingin adalah lebih dari mencium tapi dia bertanggung dia bertanggung jadi saudara akhirnya mulanya dia melawan dia nolak dia menyangkal akhirnya panggil badan dari luar untuk memeriksa menyelidiki akhirnya terbukti dia memang salah berbuat akhirnya dia keluar dan diberhentikan ya in the end she reported it to her husband the husband reported it to the board and the pastor fought back he denied it he said it was a slander so the church had to call another body from the outside to investigate the matter and finally the other body basically said yes it happened so in the end he was fired saudara saudara saya baca bukunya saya terkesan oleh dia sejak tahun 70an ya i was always impressed by him i was blessed by his ministry i was blessed by the books that he wrote dalam waktu dalam waktu satu menit dua menit hajur mau cium orang kan gak lama saudara-saudara palingan dua menit ya trying to kiss somebody of course would not take that long at the most two minutes that's enough those two minutes to bring him down to destroy the work of God jadi kita masih sadar iblis tidak kenal waktu iblis tidak pernah tidur iblis selalu bergadang ya the devil never sleeps he is always awake and at any point when he sees there is a way for him to come to enter to attack he will do so ketiga pelajaran yang bisa kita petik adalah kadang Tuhan memakai kita untuk memulihkan tapi ada kalanya Tuhan memakai kita untuk menghukum tambahkan kata menghukum the third lesson is there are times God use us to restore but there are times God use us to destroy Israel dipakai Tuhan untuk menghukum penduduk kanaan yang hidup dalam kegelapan God use Israel to punish the people of Canaan who live in darkness sebagaimana dikatakan oleh Musa as Moses said here in Deuteronomy 1812 dan oleh karena segala hal yang menjijikan itulah Tuhan Allah mu menghalau mereka dari hadapan mu Moses reminded Israel look it's not because you are great you are good that's why God is giving you this land no 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 it's because of their wickedness God is going to drive them away and give this land to you jadi Tuhan memakai Israel untuk menghukum ini berarti bila hidup kita hidup tidak berkenan kepadanya maka ia pun dapat memakai orang tambahkan kata orang untuk menghukum kita which means if we don't leave pleasing to God he can use somebody else to punish us we can be used by God to punish people God can use somebody else to also punish us oke saya sudah selesai ada pertanyaan atau ada komentar untuk menghukum yang he meneksi untuk meneksi yang mereka